Pak Pipit meninggalnya 195 ini bukan jumlah yang sedikit, 195 anak karena gagal ginjal akut menandakan bahwa masih lemahnya pengawasan obat oleh Badan POM. Nah apakah pejabat dari Badan POM sendiri juga sudah diperiksa untuk bisa mengkonfirmasi hal ini? Mengapa Badan POM seakan tidak tahu apa-apa? Kita sudah mulai, kita meminta keterangan juga dari pihak BIPOM kemarin terkait kesaksiannya untuk beberapa perusahaan yang kita tingkatkan penyidikannya. Namun demikian juga kita tidak menutup kemungkinan akan mendalami kelalaian-kelalaian pada level pengawasan. Ini seperti apa? Ini tentunya perlu kerja sama semua pihak ya. Ini kita sama-sama mendalami sehingga nanti siapapun yang harus mempertanggungjawabkan ya nanti kita akan lakukan pendalaman dan kita akan sampaikan. Tapi kalau dari penyelidikan sementara apakah ada keterlibatan Oknum BEPOM yang sengaja meloloskan izin edar obat sirup ini Pak? Nah nanti kita dalami apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Nah ini nanti kami kan juga menelusuri dari hulu ke hilir. Awal mula adalah dari pasien-pasien tersebut, dari hilir kita mundur ke hulu dan bagaimana distribusi bahan baku tambahan tersebut. Ya masuknya dari mana ya, kemudian diproses di mana, didistribusikan ke mana, ini juga harus jelas. Ya siapa yang memberikan rekomendasi ya masuknya bahan-bahan baku tersebut dan siapa yang harus melakukan pengawasan dan memastikan mutu atau memastikan bahan-bahan itu berbahaya atau tidak atau layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak.